Intro Tahun 2019, dunia mengalami wabah virus yang mengerikan. Semua orang berjuang melalui zaman ini agar tetap bisa hidup. Seperti tenaga kesehatan yang tak pantang menyerah untuk menyelamatkan nyawa, para kepala keluarga yang tetap mencari nafkah dan menerjang virus untuk istri dan anak-anaknya, juga pada para peserta didik yang tidak mendapat pendidikan secara optimal. Yap, virus ini kita ketahui sebagai COVID-19. Menurut beberapa sumber, virus ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, kemudian menyebar ke berbagai belahan negara di dunia. Di tahun 2022 ini, pandemi COVID-19 diprediksi akan berubah menjadi endemik, di mana wabah COVID-19 ini akan konsisten atau terus-menerus ada pada wilayah tertentu. Hampir semua kalangan terhambat dengan virus ini. Maka dari itu, finansial menjadi hal yang paling berdampak. Jadi di video ini, kita akan membahas bagaimana sih caranya berbisnis di arah terbatas ini. Tentunya kita harus menghindari kontak fisik serta kebersihan. Nah, ada lho cara kita berbisnis tanpa kontak fisik. Hah? Eh, lo ada. Liat digital. Jangan lupa kasih deskripsi produk yang menarik Supaya pembeli minat untuk membeli produk kamu Kamu juga bisa banget menambahin foto produk Supaya produk kamu lebih detail Selain e-commerce, kalian juga bisa menggunakan media sosial untuk marketing produk kamu Karena jangkauannya lebih luas, pastikan untuk pakai hashtagnya supaya produk kamu sudah ditemukan Dalam media sosial, terdapat istilah endorsement Kalian bisa manfaatkan promosi berbayar ini supaya jangkauan produk kalian lebih luas Dan juga mencapai target market yang sesuai harapan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya